Masjid Raya Al-Khasyah Kelari Kerawang Masjid Al-Khasyah ini adalah salah satu hasil karya maestro arsitek Indonesia yaitu Almarhum Frob Muhammad Noeman dan dibantu oleh putranya yaitu Khirzan Noeman yang sama sebagai arsitek sebelumnya Masjid Raya Al-Khasyah ini merupakan sebuah hasil masjid keluarga yang didirikan oleh keluarga keturunan dari Es Wong Sorjo pembangunannya pertama kali digagas oleh Almarhum Sukandar Wingsho Jubroto yang merupakan putra sulung dari Es Wong Sorjo Masjid Al-Khasyah ini terletak di jalan Kosambi, Kelari, Kerawang, Jawa Barat Masjid ini merupakan masjid keluarga Wong Sorjo sehingga dana pembangunannya berasal dari ahli waris keluarga ini Sri Tomo Wingsho Subroto mengatakan untuk kawasan Kelari atau daerah Kerawang berdirinya Masjid Al-Khasyah memang terkesan kontras sekali apalagi masjid ini dibangun di tanah keluarga dan dikelola oleh anak cucunya sendiri namun pembangunan masjid ini kemudian dilakukan oleh Almarhum Dr. Andes Muhammad Sisman karena kakaknya telah wapat sebelum memulai pengerjaan masjid ini beliau juga merupakan putra bungsu dari Es Wong Sorjo Bapak Es Wong Sorjo sendiri wafat pada tahun 1948 dan sebelumnya merupakan kepala stasiun kereta api Kelari yang ada di daerah Kerawang sedangkan untuk penamaan masjid ini diambil dari nama istri dari Es Wong Sorjo yaitu Kasiyah yang tersebut juga disering disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran sehingga pemberian nama menjadi lebih baik Jika kita melihat sebuah prasasti pembangunan masjid yang diletakkan di tembok bagian depan dapat diketahui bahwa bangunan masjid Raya Al-Qasya ini diresmikan pertama kali pada tanggal 20 September tahun 1998 diresmikannya oleh putra bungsu dari Bapak Es Wong Sorjo yaitu Dr. Andes Muhammad Sisman Pembangunan ini juga dimaksudkan agar bangunan masjid Raya Al-Qasya dapat menjadi sebuah amal jariah bagi keluarga Es Wong Sorjo dan Kelak akan menjadi sumber kebaikan secara terus mengarus selama bangunan tersebut masih tetap dimanfaatkan untuk kebaikan Bangunan masjid Raya Al-Qasya ini memang dibangun dengan cukup mengesankan yaitu dengan mengadopsi arsitektur yang unik arsitektur yang begitu indah mirip seperti Masjid Putrajaya yang ada di Malaysia yang terkenal dengan julukan Masjid Besi dengan seluruh bagiannya terbuat dari besi sehingga Masjid Raya Al-Qasya ini juga dapat dijuluki dengan Masjid Besi Karawang karena struktur bangunannya secara mayoritas juga terbuat dari besi yang kemudian dirancang dengan sangat indah Bangunan utama Masjid Raya Al-Qasya menggunakan besi baja di strukturnya mulai dari tiang hingga kerangka atapnya sehingga jika kita lihat dari bagian dalam ruangan akan terlihat penataan besi yang sangat rapi di seluruh bangunan atapnya melihat dari luar pun akan sangat jelas bahwa struktur besi baja yang dilancang dengan sangat rapi menambah keindahan Masjid ini Bangunan Masjid Raya Al-Qasya ini menjadi sangat menarik karena meskipun memakai struktur besi di seluruh bagian bangunannya namun tetap dengan seni arsitektur khas Indonesia yang berasal dari masa kejayaan Majapahit namun dengan bahan baku yang berbeda saja yaitu dengan material baja atau besi tentu saja karena menganut arsitektur tradisional masjid ini dibangun dengan struktur atap limasan bersusun atap yang dimiliki oleh Masjid Raya Al-Qasya ini disusun rapi menjadi tiga tingkatan susunan tiga tingkat seperti ini menandakan pedoman hidup umat muslim yang harus dipegang teguh yaitu islam, iman, dan ihsan karena hampir keseluruhan bangunannya terbuat dari besi baja maka implementasi kaca pada bagian dinding dilakukan hal inilah yang kemudian membuat masjid ini semakin unik yaitu kita tidak akan melihat banyak tembok sebagai penopang struktur atapnya namun kita hanya akan melihat struktur kaca di bagian dindingnya tentu saja rancangan seperti ini dapat membuat sirkulasi udara menjadi lebih bebas atau leluasa di wilayah kerawang yang terkenal dengan panasnya terik matahari selamat menikmati